Ratusan buruh kembali turun ke jalan, mengawal sidang putusan gugatan Undang-Undang Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi. Saat konvoy menuju Gedung Mahkamah Konstitusi, sempat terjadi kericuhan karena masa buruh diadang polisi karena Jalan Medan Merdeka Barat ditutup. Konvoy ratusan buruh yang bergerak menuju Gedung Mahkamah Konstitusi diadang petugas kepolisian di Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta Pusat. Petugas minta kendaraan para buruh tidak melewati jalan yang telah diseterilkan. Sempat terjadi kericuhan saat sejumlah buruh tetap berusaha menerobos meski gagal. Buruh dari sejumlah elemen serikat buruh menggelar unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengawal sidang putusan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam tuntutannya buruh minta Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja karena telah banyak menyengsarakan kaum buruh. Pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi yang ini hari, kita tahu bahwa lintas SPSB termasuk Gikanas termasuk KSPSI melakukan gugatan untuk ke Mahkamah Konstitusi dan hari ini akan diputuskan. Satu kata, menolak Undang-Undang Omni Buslo yang kita kenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020. Menjaga masa buruh merobos menuju Gedung MK, petugas kepolisian disiagakan diakses jalan menuju Gedung MK dengan memasang kawat berduri dan kendaraan taktis. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INUS melaporkan.